Oke hari ini kita akan sharing lagi Membagikan video membuat minuman lagi Kali ini kita akan Membuat minuman teh Thailand Dengan 3 langkah yang berbeda Bagaimana caranya, ikutin terus Videonya sampai akhir Pertama-tama tentu saja Kita siapkan tehnya terlebih dahulu Ini adalah teh Thailand Merchatramu ya, yang warna merah Karena ada beberapa jenis teh Thailand Kita pakai warna merah Seperti ini Langkah selanjutnya Kita akan membuat biang tehnya Terlebih dahulu kita siapkan tehnya Sebanyak 20 gram Untuk 1 liter air Kalau teman-teman tidak punya timbangan Bisa pakai takaran sendok makan Itu kira-kira 4 sendok makan Kemudian kita akan rebus tehnya Menggunakan 1 liter air Siapkan pancinya terlebih dahulu Kemudian masukkan air sebanyak 1 liter Setelah mendidih Matikan kompor Kemudian masukkan teh yang sudah kita timbang Sebanyak 20 gram tadi ya Setelah itu tutup kembali panci Dan biarkan dia dingin Atau kurang lebih sekitar 15-30 menit Setelah dingin Kita akan pindahkan ke teko Seperti ini ya Jangan lupa disaring tehnya Biar enggak ngikut ke dalam tekonya Langkah berikutnya Kita akan racik tehnya ya Kita siapkan dulu cupnya Ukuran 22 os Seperti ini Kita siapkan 3 buah Karena kita akan membuat 3 langkah yang berbeda dalam membuat tighty Yang pertama kita akan membuat tighty original Langkah pertama kita akan masukkan gula cair Sebanyak 40 ml Buat teman-teman yang belum Tahu cara membuat gula cair Bisa tonton video saya sebelumnya Atau bisa di klik link yang ada di atas ini Kemudian tambahkan es batu Seikhlasnya saja Habis itu tambahkan biang teh Yang sudah kita bikin tadi ya Tuangin aja langsung ke dalam cupnya Atau kalau mau pakai gelas ukur Itu ukurannya sekitar 225 ml Seperti ini Tinggal kita press saja Menggunakan mesin cup sealer Menu pertama kita sudah jadi Ini adalah teh hitam Khas dari Thailand Jadi tanpa campuran susu atau apapun Ini adalah teh original Atau teh hitam Thailand Selanjutnya kita akan masuk ke menu yang kedua ya Kita siapkan cupnya 22 os Kemudian kita akan siapkan juga gula cairnya Sebanyak 40 ml Setelah itu kita akan tambahkan Biang tehnya sebanyak 125 ml Masukkan aja ke dalam cupnya Habis itu kita tambahkan juga Fresh meal atau susu sapi Sebanyak 90 ml Tambahkan juga susu kental manis Sebanyak 1 sendok makan Habis itu kita aduk-aduk Sampai rata Kemudian tambahkan es batu Seikhlasnya saja Setelah itu tambahkan susu evaporasi Sebanyak 30 ml Susu ini membuat minuman Tambah creamy Tambah enak lagi ya Tinggal kita press Menggunakan mesin cup sealer Menu kedua kita sudah jadi Ini adalah Mik tea Atau teh Thailand Dengan susu Selanjutnya kita akan masuk menu yang ketiga ya Ini adalah teh Thailand Menggunakan susu juga Cuman agak berbeda dari segi tampilannya ya Kita siapkan Seperti biasa Cup 22 os Kemudian tambahkan gula cair Sebanyak 40 ml Kemudian tambahkan fresh meal Sebanyak 150 ml Jangan lupa juga Tambahkan susu evaporasi Sebanyak 30 ml Habis itu Jangan lupa juga Tambahkan susu kental manis Sebanyak 1 sendok makan Kemudian aduk sampai rata ya Tambahkan juga es batu Seikhlasnya saja Kemudian tambahkan biang tehnya Sebanyak 50 ml Masukinya pelan-pelan saja Supaya membentuk gradasi yang bagus ya Ini ada dua layer Yang atas Agak sedikit gelap Kemudian yang bawah Warna putih ya Langkah terakhir Tinggal kita press saja Menggunakan mesin cup sealer Seperti ini ya Oke ini dia penambakan Dari ketiga es Yang kita bikin tadi ya Jadi berapa modal Yang dibutuhkan Untuk membuat ketiga produk ini Ini dia Untuk harga jual Bisa disesuaikan dengan Keadaan daerah masing-masing ya Karena biasanya Harga di setiap daerah itu berbeda Oke cukup sekian video kali ini Semoga videonya bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh